Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai pelatih Malaysia yang baru saja sadar bahwa dia tidak lolos dan tertinggal dari Indonesia. Tadinya kan dia agak-agak nggak sadar gitu ya. Dia yakin sekali bisa ngejar Indonesia untuk lolos ke fase 3. Ternyata nggak bisa. Nah, setelah itu dia press conference mengatakan bahwa timnas Indonesia lebih baik dan patut dicontoh. Ya, bagus juga ya statement-nya. Jadi pelatih Malaysia yang dari Korea juga ini teman-teman ya. Jadi Asia Tenggara banyak mengambil pelatih-pelatih dari Korea. Nah, dia mengatakan salut dengan timnas Indonesia yang akan menjadi raja di Asia Tenggara. Karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Sintayong. Mencari pemain-pemain keturunan di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbukti dengan hasil hari ini timnas Indonesia meninggalkan Malaysia. Indonesia lulus atau lolos ke fase 3 kualifikasi Biala Dunia, zona Asia. Malaysia gagal. Akhirnya pelatih sal Korea itu mengakui ya, bahwa Indonesia di depan ya. Atau meninggalkan Malaysia. Dan Malaysia akan mengikuti juga Indonesia mencari pemain juga di Eropa. Nah teman-teman, akan mengikuti juga supaya nggak tertinggal. Tuh kan, persaingan di sepak bola itu begitu teman-teman. Jadi kita harus tahu diri. Pelatih Malaysia itu awalnya kan dia agak-agak yakin gitu ya. Bisa lolos. Ternyata setelah dia gagal, dia baru tuh. Akan niru timnas Indonesia. Bahkan dia akan mengancang-ancang melawan Indonesia katanya. Ya, menguji Indonesia katanya. Ya berat ya, selama pelatihnya masih Sintayong. Berat teman-teman. Sintayong itu sudah ngerti permainan timnas Indonesia. Karena memang sudah beberapa tahun menangani. Ya, dia kemistrinya sudah dapat. Sudah dapat teman-teman. Dan terbukti memang timnas Indonesia ya, yang hari ini ada. Itu sudah di atas Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Bahkan tiga negara yang salah satu terkuat di Asia Tenggara ini, yang biasanya menghuni dua teratas, Vietnam dan Thailand, nggak lolos juga. Gagal. Nah, ini apa artinya? Artinya Indonesia melewati mereka semua. Bukan hanya Malaysia saja yang sebenarnya dalam artinya sialan nih. Indonesia lolos. Malu saya gitu kan pelatihnya. Ya, ini pelatih Vietnam juga. Pasti berpikir gitu. Bahkan dia sempat kontroversi kan dia. Bahwa dia bilang ingin Vietnam yang lolos. Bahkan dia sampai diancam oleh netizen Indonesia kan. Ya, karena dia memang sesumbar bahwa dia itu berpihak pada Vietnam. Timnas Biliping. Apa pelatih Biliping. Akhirnya, dia klarifikasi. Sebelum pertandingan melawan Indonesia di GBK, dia klarifikasi banyak panjang lebar. Kita terlepas dari apapun lah ya. Yang pasti Indonesia timnya sudah berbeda hari ini. Terbukti semua rekor-rekor terpecahkan. U23 sampai semifinal. Iya kan? Biar Asia senior sampai fase 3. Piala Dunia Kualifikasi Zona Asia. Bahkan seniornya langsung masuk Piala Asia 2027. Itu kan rekord. Tanpa playoff lagi. Langsung masuk finalis. Iya kan? Di tahun 2027 nanti. Tanpa tanding-tanding sama yang lain. Udah langsung lolos. Nah, sekarang tinggal satu langkah lagi. Indonesia main di Piala Dunia. Kalau ini benar-benar terjadi. Ini sejarah lagi buat Indonesia. Masuk Piala Dunia. Dan meninggalkan teman-temannya di Asia Tenggara. Semakin kelasnya Indonesia. Semakin kelas Asia. Bukan Asia Tenggara lagi. Teman-teman. Erick Thohir di Lawang. Ini kan semua Erick Thohir teman-teman. Ya di belakangnya. Sintayong bahkan dikasih target. Erick Thohir kan profesional. Ya nggak usah ditanya lagi. Udah lama di bola. Udah tahu bagaimana cara membuat tim kuat. Ya itu Erick Thohir. Makanya sekarang Indonesia seperti sekarang ini. Itu sebenarnya sentuhan-sentuhan tangan Erick Thohir. Ya kebetulan yang maju ke depan tim nas pelatihnya adalah Sintayong. Sintayong itu dipakai sama oleh Tenggara. Karena memang dia kelasnya kelas dunia teman-teman Sintayong itu. Kalau dia nggak kelas dunia dan nggak provert ya. Dia nggak dipakai. Karena Erick Thohir tahu sampai Juni kalau nggak provert ya. Nggak tercapai kemungkinan nggak dipakai. Dan setelah-setelah semua dicapai, dilalui. Sampai semifinal loh. Ya lah sih ya. Piala Dunia, Juni Asia, sampai fase tiga. Kemungkinan lolos lagi ke Piala Dunia. Kalau nanti pemainnya ditambah yang bagus-bagus lagi. Minimal ada beberapa pemain lagi loh nanti Erick Thohir bilang akan dinaturalisasi. Kebayang nggak Indonesia semakin kuat nanti. Bahkan bisa mengalahkan tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Aras Udi. Nggak mustahil teman-teman. Kalau pelatihnya Sintayong ya. Sekali lagi, kalau pelatihnya Sintayong. Nggak mustahil. Kita tunggu saja teman-teman ya. Keberakan-keberakan Erick Thohir dan STY nanti. Siapa-siapa saja yang akan dinaturalisasi selama tiga bulan ke depan nih. Masih ada waktu untuk menembel yang bolong-bolong. Yang lemah-lemah di sisi mana akan ditembak tuh dengan pemain-pemain baru. Oke, itu aja dulu teman-teman update terbaru hari ini tanggal 14 Juni 2024. Sampai jumpa.